selamat menikmati selamat menikmati save dalam satu save tersebut nah ada pun yang akan dipersiapkan dalam operan jaga ini pertama kita harus mempersiapkan apakah perawat jaga setelahnya itu sudah siap atau belum siangnya sudah pada datang atau belum kemudian ada karu kemudian ada katim katim pagi dan katim sore yang akan jaga selanjutnya begitu setelah itu tentunya rekamedis atau catatan asuhan keperawatan yang dimiliki oleh pasien nah setelah itu operan itu nanti dilakukan pertama di nurse station kemudian setelah dari nurse station kita ke pasien untuk mengklarifikasi kondisi pasien nah setelah dari ruang rawat pasien baru kita ke nurse station lagi baik sudah berkumpul semua ya dan lengkap tim si pagi dan tim si sore baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hamlar beralamin kita pada kesempatan pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan handover atau timbang terima sebelum kita memulai langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dipersilakan selesai baik untuk mengawali handover ataupun timbang terima pada kesempatan kali ini kita akan perdengarkan laporan asuhan keperawatan dari tim si pagi pada bukeli dipersilakan terima kasih pak sahru ya disini saya akan melaporkan kondisi pasien si pagi untuk pasiennya kondisi pasien saat ini mengatakan tidak bisa tidur karena batuk terlihat sesak nafas kemudian merasa lebih nyaman setelah diposisikan semifolar kemudian nadinya 98 kali per menit tekanan darahnya 145 per 85 kemudian respirasi atau pernafasannya 22 kali per menit suhunya 36 derajat celcius kemudian pasien D ini sudah berusia 40 tahun 45 tahun masuk rumah sakit sejak tanggal 22 Juni kemarin pukul 17 keluhannya sesak nafas batuk berdahak kemudian hasil pemeriksaan di IGD nya didapatkan tekanan darahnya 170 per 80 mmHg nadinya 125 mmHg suhu 36,7 derajat celcius pernafasan 30 kali per menit kemudian ada hasil EKG menunjukkan sinus tachycardi nah pasien didiagnosa medis PPOK di IGD pasien mendapatkan terapi nebulizer ventolin 2,5 mg per 12 jam kemudian levo flow vaksin 500 mg per 12 jam secara IV kemudian ada amlodipin 5 gram per 8 jam dan PO terpasang nasal kanul 4 liter per jam per menit maaf ya 4 liter per menit kemudian pasien mengalami gangguan pola nafas tidak efektif ya disini kami sudah memasukkan obat ventolin secara nebulizer dan sevo flaksin secara IV pada pukul 8 ada tambahan dari Mbak Nisa? mungkin untuk memfollow up kepada dokter terkait oksigen nasinya yang melalui nasal kanul apakah bisa dipertahankan atau diturunkan oke masih ada yang ingin disampaikan dari tim perawat pagi? tidak tidak ada oke ada yang ingin diklarifikasi dari tim perawat sore? oh iya bagaimanakah untuk rekomendasi posisi pasien apakah tetap semi-folder atau nanti bisa supinasi? ya tetap dipertahankan posisi semi-foldernya Mbak baik saya rasa sudah cukup untuk lebih lanjut kita akan melakukan klarifikasi ke pasien mari kita mengasal pasien Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam bagaimana kondisinya hari ini Ibu Alhamdulillah baik Ibu sudah sarapan Ibu sudah minum obat tadi? sudah baik perkenalkan saya Kelly saya yang jaga pagi tadi pagi hari ini kami akan melakukan operan untuk memperkenalkan sif siang yang akan berjaga dari nanti jam 2 sampai jam 19 ya perkenalkan disini ada saya perawat Nisa dan saya perawat Arifka ya Bu ya Bu Dewi bagaimana kondisinya saat ini? masih batu-batu Bu masih agak sesak tapi sudah mendingan sudah mendingan ya masih nyaman dengan kondisi tidur seperti ini Bu Dewi? masih masih baik ada yang mau diklarifikasi dari tim jaga siang semoga Bu Dewi lekas sembuh ya nanti setelah sif pagi selesai akan di handle langsung oleh perawat Nisa dan perawat Arifka kalau begitu sudah saya cukupkan sekian untuk offerannya semoga Ibu sehat selalu lekas sembuh kita doakan bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ruhi monggo kami pamit dulu ke nurse station terima kasih terima kasih timbang terima atau handover kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan dengan hamdallah Alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya kepada tim perawat sore saya ucapkan selamat bekerja dan juga untuk tim sip perawat pagi saya ucapkan bisa hati-hati selama perjalanan dan selamat sampai ke rumah baik saya hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati